Setelah dua hari melakukan pencarian, akhirnya Jamlang alias dadang warga asal kecamatan Sarawai, Kabupaten Sintang yang tenggelam di sungai Pino, ditemukan di bawah lanting atau rumah apu di tempat ia terjatuh. Saat ditemukan, kondisi korban masih berpakaian lengkap seperti yang dikenakannya saat terjatuh. Usai ditemukan, keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi dan pisum, karena sudah menerima musibah yang menimpa korban. Korban selanjutnya langsung dimandikan dan dibawa keluarganya ke kecamatan Sarawai untuk dilakukan pemakaman. Pas di bawah lanting itu ada melihat, ya timbul itu, tidak jauh dari tempat, pas di tempat jatuhnya itu, kurang lebih jam 10-15 menit. Sebelumnya Jamlang alias dadang 26 tahun yang bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK, dikabarkan jatuh dan tenggelam di sungai Pino, desa Tanjung Niaga, kecamatan Nanga Pino, Kabupaten Melawi, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Rabu sore. Korban jatuh saat hendak mencuci tangan di lanting atau rumah apung. Tempat kapalnya bertambat. Dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Gusti Edy, Ainyus melaporkan.